Nah di perjalanan kebetulan banget aku lihat buah bila atau buah maja Jadi kami mampir dulu buat metik Ini udah izin dulu sebelumnya sama yang punya ya Bentuknya mirip dengan jaruk bali Tapi yang ini lebih bulat dan tanpa pori-pori Nanti aku spill isi dan kegunaannya di sawah Lanjut aku udah sampai di kebun buah matowa Punya pak haji kawannya bapak Tapi sayang banget ternyata jenis buah matowa itu ada berbagai macam Kalau yang disini jenis buahnya lebih lebat tapi lebih kecil Dan kulitnya lebih tipis Jadi sebelum dipanen kita udah keduluan sama kelelawar Yang bisa menyebabkan hasil panennya juga berkurang Tapi tenang walaupun gak dapet buah matowa Disini kami masih bisa panen buah mangga lokal jenis greneng Itu bahasa di kampung aku ya Mungkin kalau di tempat temen-temen namanya pasti berbeda Dan bentuk buahnya emang kecil-kecil bukan berarti ini belum tua Habis itu disini juga ada mangga lokal jenis gedang Kalau di tempat aku gedang itu pepaya Tapi aku pernah dengar di jawa gedang